Intro Yo, selamat datang, selamat datang, saya Teodoro, kembali di Black Chinese Main Game Ingat setelah part lalu kita udah ngetahui bahwa Sintani itu sebelum meninggal, beberapa jam sebelum meninggal Dia telpon ADDC, Advanced Drug Development Center, dan kita mesti kesana, disini yang ada di atas Jadi kita udah ditunggu sampai Hoshino, kita akan kesana, mau cari, mau cari, mau cari directornya, director dari ADDC Dan sekarang, gue kenapa pause, karena kalian lihat ada merah-merah nih, ada musuh ya, jadi gue pause dulu ya Karena gue mau ngomong dulu ya, so, lanjut ya So, kan, udah ditunggu gue Tiba-tiba Buset, kenapa sih bro, nampu amat sih Seren loh gue Kenapa sih, track track Si darah lagi, itulah guys ya Game ini selalu Sudah mau ini ada aja gitu Ntar guys, isi darah lu guys ya Ya, jadi di part lalu juga udah Mana tuh restoran lah Disini ada Giyukaku loh guys Ternyata Giyukaku dari Jepang guys Oke, cicil-cicil gaming ya guys ya Terima kasih Sampai jumpa Ya, terus di misi lalu kita udah ngelakuin side case-nya si Amane ya Fortune Teller gitu Sama, hmm Nangkep ini lagi, nangkep rambut si Matsunaga ya Ampun, udah Rambutnya terbang, lu bingung, wah rambutnya kenapa terbang lu gitu Gue bingung Ini tin wire, kita gak bisa ambil, karena full Biarin aja, biar yang gimbang Tuh depan ada musuh lagi lah Gila ya, aduh jangan sampai kena damage deh Woy, gak bisa gue hidup tenang apa lo nih Ini kayaknya yang kelar ya, stage berapa Lama gara-gara mereka guys, ya Udah tau, gak bisa menang gitu loh Heran gue Gue cuma makan nih ya, gue harus tau nih Gue cuma makan nih Duh, duh Duh, duh Sembari nyicil-nyicil Kalo gue gak record, mah gue gak apa-apa Ini masalah gue record ya Bergantungan waktu gitu loh Jadi lama Lanjut Ayo dong, ketak sih, masa ada musuh lagi Nah, gitu dong Halo, ini kehin geng, kapan kelarnya sih, asli deh Temu mereka kamu, mereka kamu Ini lagi Bulutnya kayak Kayak demit Oke, kita udah ditunggu Hoshino, karena kita mau ke HDDC ya Advanced Drug Development Center Panas banget, gila Iyagami-san, kochidesu, taxi, tukamaimashita Oke Ada DC Ada part lo gitu juga ada ngobrol ya, ditelepon Padahal kita Ini sebagai detektif nih Kayaknya udah gak mungkin banget nih Kita dapet infonya ya Cuma gara-gara Dari telepon gitu Dan akhirnya yaudah Kita gak putusin buat ke Ada DC gitu ya Ternyata gue bareng sama si Hoshino ya Aduh Dimana lagi nih Jangan ada misi ini lagi, mobil dong Pusing banget Dapet budget ya Dari Menteri Kesehatan kayaknya sih Apa nih Apa nih Dia ngetah nih ADDC Advanced Drug Development Center Sampai gimeng deh Ya pun langsung ditinggalin dong Kasian amat Hadapan nih Udah beda ya Kayaknya Gak tau sih guys gue Hah, kok Sintani Wah Stres dia Stres dia Kok bisa keinget Sintani dia Kenapa nih orangnya Wow Gak ada yang berubah Setelah tiga tahun Dalam tiga tahun ya Oke Oke Itu front desk ya Oke Kita mau ke front desk ya Oh gede banget Gimana sih Oh Misi Ada janjinya Genda Hoshino Hoshino nya mana Hah Nah Ngebug di belakang Sintani Ini korban Dia telfon kesini sebelum dia dibunuh nih Gue gak bisa kasih ini nih informasi private nih Buset kesitu Gue aja ngomong 130 SP Mantep Kita bisa ngomong kan nih sama direktor Kido Kita pada ketemu sebabnya Gue lawyer nih namanya Yagami Oh yaitu Kido ya Masih apa tuh dia Benteri kesehatan kah Kido ya Waduh flashback co Gendengan Yagami dulu ya Rambutnya masih ke belakang kayak gue nih Dia masih pompador gitu Direktorya Ryusuke Kido ya Dia pasti kasusahin Pei Okubo nih Dia bikin janji yang kita gak bisa tepati gitu Hmm Ini kayak tahun nih Ngeletikin kasusnya Okubo ya Dia Okubo masih belum ngaku nih Minister lo ini ya Menteri 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 Kesehatan Budget kita tuh dari sana Menteri Kesehatan ya Gue aja sendiri yang disana gitu ya Nah dikasih loh kita Terusnya ada sesuatu nih Siapa nih Terasawa Siapa nih Terasawa Dia gak kasih kita ke TKP kenapa ya Oh dikasih Wah kut korban ya Ya ampun Ini Sintani gimana sih nih Terasawa Kok dia gak pake First name-nya ya Terasawa Nama keluarga Oh Kayak Gami lebih tinggi ya Oh kita main jadi Gami masa muda Ganteng loh Rambutnya masih ke belakang tuh Kerenan begini Kenapa jadi rambutnya acak-acakan Kerenan begini jauh sumpah Wah Gami Why Cuman gara-gara kamu Tidak jadi lawyer Merubah juga rambut kamu Kenapa Wih 130 Jalan begitu 130 Mantap jiwa Oh nantai 4 ya Terasawa So young And And wearable And wearable ya Gak lah bercanda guys ya Let's go Lantai 4 General Ward Buset Seperti jombok lah Oh buat ini ya Lansia-lansia Kena penyakit ini ya Demensia ya 402 Pasti ada misi kita disini Ada apa tuh di bawah situ Oh 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 Tuh ke gedung ini ya Research Hmm Pake kartu gold Hmm It's the heart Jantungnya ada disitu Research Kan pasti rahasia dong ya Kalo bukan yang bersanggutan Bundle nih Bundle nih Pasti bundle nih Oh enggak Kira bundle Dia Gak mis kok Bundle soalnya Oke ini kamar waku Sebelum dia meninggal ya Oh Alzheimer Dia kan Alzheimer Oh Demensia tuh kayak Alzheimer Ya Ini tuh demensia Oh Jadi kayak demensia tuh sebelumnya Alzheimer dulu 70% sih Tapi Oke Pasti investigate Gak bercanda guys yuk Ada kucing lagi Why 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 Where are you cat Where god damn Pasti gue nyari kucing dulu Oh Kan ada suara kucing guys Suara kucing gimeng Ya gue gak tau nih Ada dimana nih Bentar guys Doko Gak tau lah gue gak tau kucing dimana Di atas itu Luar Ini udah pasti di luar situ Cuman gue gak tau dimana ya Pasti di luar sini Cuman gue gak Gue gak keliatan guys Gila mata gue jereng main ginian Nyari-nyari kucing Oh itu Ya ampun Kecil banget coy Kecil banget coy Ada geter kah Obat Obat Investigate the bed Ini the bed Terus Gak ada geter sih Apaan sih Ini apa Gak bisa guys The bednya ada apa sih Gak ada geter co Ini the bed kan Tuh Gak ada geter Ini apa sih ini game Gak ada guys Ini kalo kelamaan Masuk yang Ini Tadah enak guys Gak ada geter Ini kita investi Kita apa sih Sumpah mati Gak ada geter guys Gak bodoh Ya begini lama Tuh Obatnya gak bisa Ini gak bisa Ini cash ticket Gede kan Gak ada apa Apa Ini apa tuh Gak geter dong Setelah aku mati Ini ada yang tidur disini gak Gak ada Gak ada Di malam Di malam Di pagi kejadian Dia gak ada disini kan Dia dibunuh disini Terus dibawa Jadi dia Kejadian Dia tuh Gak ditemuin Di ini Disini Jadi badan Jadi badan Jadi badan Dibuk keluar ya Oke Look little closer ya Window Window Apa tuh Apa tuh Jadi gak keluar lewat jendela Gitu ya Orang luar tuh pasti Tak sadar Gitu Banyak orang Tapi udah pada Kena demensia Gitu Oke lah udah Kucing udah Ini udah tinggal keluar Oh bisa keliatan ya Dari luar ya Lu bisa tiduran gak Gue sekarang tidur gak nih Lu mau join gue gak Terasa apa Coba keliatan gak Canda wey canda Buset galak bener ya Terasa Oh lu gak bisa keliatan mukanya Dari luar ya katanya Cuman badannya doang Oke Ini semua tuh Bawang waktu kan katanya Oke Oke polisi ini Eh apa Pembunan ini terjadi minggu lalu ya Polisi udah tutup Ini Close case gitu Mau review the case nih Review Dia kasih pilihan ke kita Yang wajib gitu Selalu Dari kemarin Ya pastilah Review lah Masa gak Koichiwaku Yang umur 66 Setengah 9 pagi Dia hilang dari kamarnya Di hari kejadian Di pagi kejadian ya Oh Karena demensinya Dia mungkin jalan Gitu Tapi gak ketemu terus Di ini Nursenya bilang Ada orang hilang nih Susah di keluar Karena dia kena demensinya Di polisi mikir ya Dia ditarik keluar Tondri ini Jadi Jadilah Jadilah sip Walau Hal Polisi nyari nih Mayatnya Aku bilang Gitu ya lo lupas sesuatu nih Okubo ini tetap ngomong nih tetap yakin kalau dia gak bunuh siapa dia ngaku dia cuma buang gitu ya you can't say for sure that the guy who dump the body the body actually commit the murder maksudnya lo gak bisa bilang kalau dia buang tapi dia membunuh gitu ya kan cuma buang gitu ya kalau gue yakin sama itu ya gue pasti yakin kalau Okubo tuh ngelakuin itu ya sebelum trial, sebelum pengadilan ya lo liat konteksnya dong dia kan suka assault penyerangan gitu buset dia patahin jari pacarnya buset 6 tahun lalu masih bocil, mungkin mabok gitu ya dia menurut lo oke nih hajar cewek waktu lo kecil tapi tetap nih dia belum tentu bersalah nih di kali ini dia keluar jam 10 pagi habis ambil shit ya itu kayak selimut gitulah hmmm oke kita mau ketemu Okubo nih habis ini ya setahulah nih case ini udah mungkin menang nih udah pasti Okubo bro udah kelar belum disini oke katanya badannya si waku tuh ada di trucknya gitu gak tau gimana caranya gitu ya nyampur sama shit nih nyampur sama selimut-selimut oh skills gak bisa ya tetap ikutin present ya di pas dia gak bisa ini gak bisa upgrade skill menarik tuh ngapain lagi sinta nila lah ampun gua dia agamanya tinggi juga ya serius loh agamanya tinggi nih lama nih teras awa jalannya cepet dong cepua 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 ya tapi lama sekali dia lama gimeng nih kenapa nih orang ini lama banget follow teras awa ya teras awa teras awa terjana maksudnya bos aduh lama banget nih waduh kita ada kasus flashback ini hebat juga nih game eh kemana dia gila follow doang 130 mantep gimeng mungkin bertahan nih kalau lu bertahan lu sama case yang kayak gini gitu loh oke ini dia parking lotnya ya old garage nya oh lu gak ada masalah nih kalau apa taruh mayat di ini nih di truck nih oh ini kartunya bisa taruh mayat di situ tinggal tumpuk-tumpuknya selingkut aja di sini di sini tinggal mayatnya ditaruh terus ini tumpuk-tumpuknya selingkut di sini 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 nih okubon dimana parkirnya oke setiap parking lot back facing oh belakangnya tuh tuh ini mukanya kayak elevator ya tuh oke gampang jadi masuk ini ya 2 ton ada DNA nya deh DNA korban di situ jadi dia kan pas nih taruh tracknya kebuka terus masukin diceburi nih korban ke situ ya oke apa nih waktu ini terlihat untuk terakhir tepat sebelum jam 8 nih oke 7.50 10 menit ya sebelum dia hilang bisa gak ngomong-ngomong ini saksi researchnya gak jadi ganggu-ganggu katanya guys intimidation ya intimidasi saksi gitu laki-laki korban terlihat nih 7.50 ya jam 8 kurang 10 oke breakfast jam 8 pagi wah udah setengah jam nih wakusan gak ada gak ada nih gimana nih wakusan ya oke oke mesti gak munduran guys ya great shintani sensei oke ini reka ulang kejadian ya menurut polisi ya dengan bukti yang ada begini oke 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 yang gue bilang ya mayatnya dimasukin situ terus ditumpuknya sama selimut ada dna nya disitu okubo okubo ngaku nih eh okubo ngaku nih di gunung itu ya terus 3 bulan sebelum dia temuin mereka forensik nemuin mayatnya waku kita sulit nih bukti okubo gak bisa selalu sulit banget nih ini dibalikin loh don't make promises you can not keep ya oke gue lakukan sendiri lu dulu aja ganda selesai reputasi bisa jatuh nih gara-gara lu nih oke kan kita bilang dia gak bersalah nih ya gue gak bisa stop nih udah lu lakuin yang lu maulah gue di lobby gitu ya seru nih siapa sih yang bunuh kalau lu mau gua bisa bawa lu ke kamar ruwaku lagi nih lu gak masalah yaudah 130 lumayan udah berapa kali tuh tadi next apa lagi apa lagi coy mereka tau ada DNA nya sih ini ya oke oke terus apa talk with taras lawa ini kita gak eksim main ini oh cuman gini doang oke 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 jendela gak kebuka nih nah mungkin orang keluar dari sini ada apa nih ada something nih masih bisa di eksim main gak oke jadi kita harus eksim main semuanya ya bukan 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 gedi apa tuh tadi ada getar tadi ada getar tuh tadi ada getar sumpah di ih sumpah tadi ada getar guys mesti ngapain sih gue disini gimana sih tadi ada getar sumpah coba coba bentar ada something yang kita kelewatan kah gue tau ini kita kelewatan sesuatu oke gak ada deh sudah lah ya iya ampun 130 loh lumayan tuh udah berapa kali berapa lama nih hukuman Hokubo kalau dia ditemukan bersalah ya 10 tahun mungkin atau lebih susah sih ngomongnya terus kalau ngaku gimana dipendekin gak hukumannya biasanya kalau ngaku ada etikat baik tuh dipendekin guys biasanya ya lebih baik ngaku gak bersalah gitu ini siapa okubo sih ini siapa okubo sih dia pertama kalinya ini kasus pertama dia dong berarti dia cuma 2 kasus dong oh dia lebih baik kalinya daripada dia menang di civil cast tuh kayak perdata ya guys ya oke oke lu kayak deketnya sama okubo nih peduli banget nih maksudnya oh dia sering ngomong nih sama okubo ya menurut lu gimana nih okubo ngelakuin gak waduh ikutin director ya gak sebaik ngomong ya ini gue akan akuin apapun demi okubo bebas nih ya terus gue gak bisa sendirian nih jadi lu tolong bantuin gue lah ya tolong dipikirin lah kayak terasau ada tau sesuatu guys ya sebenernya dia tadi ngomong ya directress suruh bilang jangan baik ngomong kita udah ke ADDC nih gue mau liat sendiri nih emang batak pal gue sendiri terus menurut lu gimana lu setuju gak nih sama perkaraan sini tadi barusan gak ada kesempatan lagi buat lu keluar maksudnya siapa pun yang ngelakuin ini ngejebak gue nih oh nih kita buktiin dia gak bersalah ya kita tau ceritanya dari kemarin-marin dan ternyata dia katanya ngebunuh pacarnya udah dibunuh dibakar lah apartemennya gitu ya that's why kita tuh gak jadi lawyer lagi gitu ini di general ward ini ya komponen linen ya buat selimut lah gitu lah ya oh di tibunuhnya dimatiin oksigennya ditutup hidung sama mulut kan gak bisa nafes ya matilah gak ada aliran oksigen kotak oh waktu santu gak ada disana waktu gue ke kamar dia lu keluar nih jam 10 pagi nih terus gak tanya badan mayatnya tuh ada di rumah sakit dia terus lu gak report tuh sembunyiin di gunung oke jadi jam 8 hilang si waku sampai sampai 9 gak ada kabar dan sesuai perdekatan okubo jam 10 pagi dia kelar ternyata mayatnya ada di truk dia terus dia gak lapor polisi gak tau ya di itu dikubur di gunung itu gitu guys ya 3 bulan setelah kejadian barulah forensik dapet nih mayatnya di gunung bener dia punya criminal assault ya penyerangan jadi pasti polisi suspect git gue kalau gue ke mereka kena dulu ada masalah sama waku nih tiga hari semua pembunuhan waku bilang okubo tuh nonjok dia terus ambil dompetnya gue mungkin komplain tapi gue tetep ngelakuin perjalanan gue nih lu ambil gak di dompetnya delusi dari demensia gitu ya halu halu gitu jadi yang pertama dilihat tuh si sinpeo kubur jadi dikira nyolong padahal demensia efek tapi ditonjok tapi ditonjok balik gitu ya iya lu gak nonjok aku dulu bunuh nah kakak di sinpean ini gila nih pengacara begini meken dulu kliennya gue udah sering kasar ya sama cewek ya dia jebak ya dia masih bilang dia di jebak nih wah gila ini si okubo nih klien kalian gimana guys dia beneran bunuh apa enggak setelah kalian tau abis dibebasin terus ngebunuh pacarnya terus dibakar apartemennya gila juga nih orangnya lari sih maksudnya sendiri tuh gak sebuah sintani sarkas sarkas lo tau terasa ya kayaknya dia warin sama lo lo bebas lo ajak dia cabut lah aduh ada apa nih cocok masalah bikin rumi cocok gitu cocok ya udah lama banget nih cocok save dong save gimang dong udah save ya aduh scene scene lo gue gak bisa save gak tau deh itu save musiknya itu save ya tanda segitiga di bawah kanan masih dong masih lanjut kira ini full cerita loh episode ini bisa belajar kesabaran nih kayaknya apapalah ini kan guys gue ya gue sendiri lah yang urus suka apa nih udah kok gak bisa keluar ya udah save dulu deh guys ya sampai disini guys perjumpaan kita ya karena udah lama banget nih udah 40 menit guys ya kita save dulu disini oke udah lupa jam it means gue sehari gue udah seharian main ya guys sampai ketemu lagi ya judgment yang berikutnya pastinya ya karena ini tuh makin seru ya guys kita tiba-tiba dari kasusnya hamura ya terus panjang loh dari kasusnya pembunuhan si grupnya grupnya siapa? grupnya Masugane sampai pembunuhan Shintani ke ADDC dan flashback tiba-tiba kasusnya Okubo ya dimana mungkin mau bakal flashback cerita dimana Yagami mau membela si Kubo ya dan ternyata emang berhasil dielpasin ya bukan ini ya bukan apa ya bukan apa sih namanya tuh kalau udah diomongin dulu tuh bukan ah gitu lah guys ya aduh bukan spoiler ya bukan spoiler cuman emang udah dijelasin di awal-awal gitu Yagami berhasil Bapak Sinokubo dari kasus yang ini dan ternyata beberapa tahun kemudian dibunuh lah pacarnya dan dibakar lah apartemennya gitu ya guys ya dan ya kami memutuskan untuk berhenti dari lawyer ya dari kehidupan pengacaranya dan menjadi private detective ya itu aja deh guys ya untuk episode kali ini sampai ketemu lagi di judgment yang berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax